Dari Fidea Matir, rumah MS 48 tahun ke desa Taman Astri, kecamatan Keringkuku, Pacitan, Jawa Timur, Kudus, Tarunakan. Indonesia berleku pembakaran rumah, tak lain adalah IF, anak kandung korban. Dalam waktu singkat, api meleduskan rumah korban yang terbuat dari kayu. Kerugian materi ditaksir puluhan juta rupiah. Kasus ini berawal saat pelaku IF, 16 tahun, minta diberikan ponsel. Namun permintaan anak tunggal ini tidak diteruti kedua orang tuanya MS dan JM. Tak mampu mengandalkan emosi, pelaku membakar rumah orang tuanya. Pelaku diamankan polisi dari rumah tetangga kemampuan sektor hukum. Polisi menduga pelaku masih di bawah umur mengalami gambar jiwa. Untuk memastikan kondisi kejawaan, pelaku akan dibawa polisi ke rumah sakit jiwa. Yang diduga mengalami gangguan jiwa. Terus untuk tidak lanjutnya, untuk pelaku sudah kita amankan di posek. Dan seterusnya, untuk besok akan dilakukan pemeriksaan yang dari pusat mas yang tidak lanjutkan ke rumah sakit jiwa. Sebelumnya pelaku kerap mengancam kedua orang tuanya apabila permintaannya tidak diteruti. Pelaku pernah menjual kambing milik orang tuanya. Sementara, uang hasil penjualan kambing dipakai untuk berfoya-foya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.